Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat camilan jadul yang rasanya enak, renyah dan juga gurih pada video sebelumnya saya pernah membagikan resep dan cara membuat bidaran manis dari tepung ketan maka pada video kali ini saya akan membuat telur gabus manis dari tepung tapioca teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur tambahkan 1.4 sendok teh garam kedua bahan ini kita kocok sampai telur berbusa atau berbuih selain di mixer kalian juga bisa mengocoknya secara manual dengan menggunakan spatula atau whisk nah sekarang telur sudah berbuih dan berbusa masukkan 400 gram tepung tapioca secara bertahap sambil diaduk-aduk tambahkan 3 sendok makan margarin atau sekitar 75 gram aduk sampai sekedar tercampur supaya adonan lebih cepat tercampur dan kalis di tangan saya menggunakan tangan untuk mengulen jangan lupa pastikan tangan yang kita gunakan untuk mengulen sudah dalam keadaan betul-betul bersih kita uleni adonan sampai kalis di tangan tetapi nanti tetap terasa lembut atau sedikit lembek nah jika selama mengulen adonan masih terlalu pulen kita bisa menambahkan santan atau air biasa secukupnya karena masih agak pulen maka saya tambahkan santan lagi saya lanjutkan mengulen sampai adonan betul-betul kalis di tangan pembuatan adonan yang tepat maka akan menghasilkan kue telur gabus yang renyah dan juga empuk untuk konsistensi adonan akhir adalah seperti ini kalis di tangan tetapi adonan masih terasa sedikit lembek kalau dipulung dan ditarik masih bisa mulur atau elastis seperti ini ya teman-teman selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 4 bagian dan akan saya beri warna yang berbeda supaya nanti berbeda dengan widaran manis dari tepung ketan yang tanpa warna nah untuk pemberian warna ini dikembalikan kepada selera teman-teman semua dan ini hasilnya adonan sudah saya beri warna tutup adonan supaya tidak cepat kering siapkan wajan yang sudah diisi dengan minyak dingin kemudian ambil sedikit adonan dan kita pulung dan ini teman-teman bisa lihat hasil pulungannya masih elastis tidak kaku dan tidak mudah patah ini akan menghasilkan telur gabus yang renyah dan empuk selanjutnya kita goreng dengan awal penggorengan bisa menggunakan api besar tunggu sampai semua telur gabus mengembang dan kokoh baru kita bisa membaliknya nah seperti ini teman-teman ya setelah mengembang dan kelihatan kokoh baru kita bisa membaliknya untuk penggorengan awal selalu menggunakan minyak dingin supaya telur gabus tidak meletus atau tidak pecah ketika digoreng selanjutnya kita kecilkan api dan kita gunakan api sedang untuk menggoreng telur gabus ini sampai matang dan untuk memastikan telur gabus sudah matang maka kita bisa mengambil satu buah telur gabus kemudian kita potong jika sudah mudah dipotong dan terasa kres atau renyah maka kita bisa mengangkat telur gabus telur gabus yang sudah diangkat kemudian kita tiriskan di kertas bersih yang bisa menyerap minyak telur gabus yang sudah matang dan dingin kita kemas dulu di dalam wadah tertutup sambil menunggu lainnya matang hal ini akan menjaga kerenyahan telur gabus setelah semua telur gabus matang kita siapkan wajan bersih dan masukkan 200 gram gula pasir, air 200 ml, dan garam secukupnya kemudian kita rebus sampai mendidih dan akhirnya nanti akan mengental dan kalau sudah mendidih seperti ini kita bisa mengecilkan api kita lanjutkan merebus sampai gula mengental nah ini sudah mengental teman-teman ya dan ini siap kita masukkan telur gabus aduk telur gabus sampai bercampur rata dengan larutan gula ini karena sangat renyah kita mengaduknya pelan-pelan saja supaya tidak patah sambil mengaduk sambil kita pisahkan bagian-bagian yang mungkin menempel kita aduk menggunakan api paling kecil sampai gula menjadi kering dan menempel pada telur gabus dan ini kelihatannya gula sudah mulai mengering dan menempel pada telur gabus nah ini teman-teman ya gulanya sudah mulai mengering dan ini sudah menempel dengan cantik ini gulanya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tepis sudah pas nah kita matikan api dan kita dinginkan dan inilah hasilnya telur gabus manis meskipun ini telah diberi gula masih tetap renyah dan terasa empuk dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan 720 gram telur gabus manis setelah telur gabus manis betul-betul dingin kita bisa mengemasnya dalam wadah kedap udara untuk menjaga kerenyahannya dan inilah hasilnya teman-teman ya kita mendapatkan 3 stuples kapasitas 1000 ml telur gabus manis terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung cek buer channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh